Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, welcome to Fathia Bias Channel Dan kali ini aku harus membuat July Favorites Jadi barang-barang apa aja yang aku suka banget di bulan Juli kemarin Gak begitu banyak, tapi ini yang bener-bener aku pake banget selama bulan kemarin Apalagi pas kemarin lagi pergi keluar jalan-jalan Jadi itu bener-bener yang selalu banget aku pake Gak kerasa banget udah bulan Agustus Gak kerasa banget aku mau ulang tahun Cik, lager banget Ya bentar lagi aku ulang tahun nih Aduh, makin tua, yaudah lah ya Oke, langsung aja With the further ado, let's go, let's jump right in Oke, seperti biasa, aku akan memulai dari skincare dulu Ini malah kebanyakan skincare nih ya dibanding yang lain-lainnya Pertama itu aku mau ngasih tau kalo aku lagi suka banget pake ini Ini adalah Pixi Glow Tonic Mungkin aku udah orang yang agak lama ya nyobain ini Udah hitsnya udah lama banget, mungkin udah setahun atau dua tahun yang lalu Tapi aku baru nyobain ini sekitar dua bulanan Dan aku suka banget sama ini Disini ada tulisannya 5% Glikolic Acid Exfoliating Toner Jadi ini tuh adalah exfoliating toner Toner yang bisa mengelupaskan Meng exfoliate kulit mati di muka Jadi semakin bertambah usia kita Itu malah semakin susah atau semakin lama kulit kita itu meregenerasi Jadi kayak harus ada bantuan Yaitu salah satunya adalah exfoliating toner lah Atau mungkin di scrub lah, di peeling dan lain sebagainya Ini aku pake seperti toner pada umumnya Jadi kalo aku biasanya makanya abis pake cuci muka Terus aku pake ini Dan aku biasanya pake ini gak setiap hari Karena seperti namanya dia itu kan exfoliating toner Takutnya kalo setiap hari dipake Dia jadi kayak cepet mengikis Menipiskan kulit gitu loh Dan aku pernah ngerasain itu Ketika aku larajin tiap hari pake Kulitku jadi kerasa kayak agak tipis Dan jadi kayak perih gitu Jadi biasanya aku mungkin pake dua hari sekali Terus abis pake ini Aku pake toner lagi Tapi toner yang melembabkan Buat yang nanya kalo yang hydrating toner itu Aku biasanya pake yang kills Yang kalendula Terus ini teksturnya itu Ya bener-bener kayak toner aja gitu Cair Bener-bener air banget Udah gampang banget Tinggal dikapas Terus tinggal di And then lanjutin ke skincare selanjutnya Terus yang selanjutnya itu adalah ini Dari CosRx Aku baru pertama kali nyoba produk-produk Korea Sekitar dua bulan yang lalu Ini adalah AH7 White Hat Power Liquid Ini tuh aku pernah dikasih tau Katanya bisa ngurangi beruntusan Aku nyoba ini Dan ternyata beneran Ini bisa ngurangi beruntusan Cuman again Ini tuh aku merasa Tidak bisa dipake setiap hari Jadi mungkin seminggu dua kali Atau tiga kali itu cukup Karena aku ngerasa Dia bener-bener kayak Perih banget di muka Apalagi muka yang lagi Banyak beruntusan Dan nanger jerawat gitu Pas dipake ini tuh Bener-bener kayak Ketek-ketek-ketek gitu loh Kerasa banget kayak Berkerja gitu Udah gitu Disini ada tulisannya Kalo mau pake di pagi hari Harus pake sunscreen Karena katanya emang Ya gitulah Dia ada kandungan apanya gitu Jadi gak bisa kena matahari gitu Tapi untuk ngerulang yang beruntusan Aku rekomen banget Cobain yang ini Ini tuh teksturnya Bener-bener cair banget Liatnya Tuh Air banget Tuh Dan ini udah gampang banget Tinggal dipake di muka Biasanya aku tuh Dipres-pres-pres-pres-pres-pres-pres gitu Bukan yang digeser gitu Entah kenapa Kayaknya kalo dipres tuh Kayak lebih masuk aja gitu Ke kulit dan ke pori-pori Jadi gitu Please dong komen di bawah Apa produk Korea Yang harus aku coba Terutama skincare Mungkin Arcos RX Neogen Etude Atau apa Pokoknya gak tau aku di bawah Karena aku mulai penasaran Dan pengen nyoba lagi Oke Terus selanjutnya itu adalah Lip Balm Ini Lip Balm Waktu itu aku tau dari Alisa Hawadi Atau Bu Aica Aku langsung suka banget sama ini Makasih Bu Aica Ini Eucerin Au Cuafor Terus ini aku udah gak tau lagi Ini tulisannya apa Ini tulisan Spanyol Leput tulisan mana gitu Ini waktu itu aku beli Pas lagi di Eropa Karena emang disini gak ada Alisa Hawadi pun juga ngomong Cuma ada di luar negeri deh Di Eropa Sama dimana gitu Beneran sebagus itu Tekstur itu bener-bener kental banget tuh Kayak gini gel Dan ini kalo dipake tuh Rasanya kayak si Vaseline Petroleum Jelly Cuman gak bikin kering Karena kalo misalnya aku pake si Vaseline itu Besoknya itu Kayak malah jadi agak kering Bukan agak kering ya Beda deh Kalo ini tuh bener-bener enak banget dipakenya Ini aku udah coba Pagi, malam Sebelum tidur Aku pake ini Bahkan aku udah jarang banget Sekarang pake Laneige Sleep Sleeping Mask Karena aku pake ini mulu Terus juga ini Bukan cuma buat bibir doang Tapi bisa buat siku Bisa buat jari-jari yang Apa kering Terus bisa buat Kayak di pinggir-pinggir hidung Pokoknya ada tempat-tempat yang kering banget Ini juga bagus Kalo kalian pengen coba Ini aku rekomen banget Oke selanjutnya itu adalah Pelembab Yang lagi aku suka banget Tapi dia lumayan pricey Awalnya gara-gara adekku beli Terus gak pernah dipake lagi Terus aku comot Aku coba Nah ternyata aku suka banget Yaitu adalah dari Fresh Ini Fresh Rose Deep Hydration Face Cream Jadi kan adekku itu kan Tipenya kulitnya kering Terus dia pake itu Aku gak tau deh Bagus apa enggak Terus gak dilanjutin Akhirnya aku ambil aja Dan ini cocok banget Ternyata di aku Pas kulit aku Bulan kemarin tuh Gak tau kenapa Lagi kering banget Pake ini Buat malam doang ya Karena dia kayak Teksture itu lebih kental gitu Dipake malam hari Besoknya kayak Pantat bayi dia Astaga Pantat bayi Lucu banget Kayak Enak banget Lembab banget Kenyal-kenyal gemes gitu Cuman emang harganya agak pricey ya Jadi kayak Yaudah abis ini Udah bye Banginya enak banget Seperti bunga mawar Ini aku mau ngasih contoh Texture-nya Tuh udah tinggal sedikit kan Tuh aku habisin Agak kental Tapi lama-kelamaan Dia juga langsung ngeresep juga sih Cuman beneran Besok paginya langsung Kayak pantat bayi gitu Dan aku agak ngerasain banget Perubahannya ketika Aku gak pake ini Hidrasinya tuh beda gitu loh Ketika pake ini tuh Bener-bener hidrasinya Nempel banget Kayak air Kayak Mukanya tuh langsung Lembab banget gitu loh Sekali pake gitu Jadi ya kalo kalian pengen nyoba Face cream Yang high-end Yang rekomend Yang bagus buat kulit kering Cobain ini Beneran rekomend Bagus banget Oke sekarang lanjut Ke primer Ini ada satu primer Yang lagi aku coba Dan aku lagi suka banget Gara-gara Pas kemarin ke Eropa Dan ini tuh kayak Banyak banget Di online shop Yang bilang ini Bagus banget Bagus banget Bagus banget Aku awalnya gak pengen beli Sampai akhirnya Tertarik juga Ada disana aku beli Ini adalah Embryolisse Aku gak tau bacanya gimana sih Embryolisse Late cream concentrate Jadi Aduh ini aja Gak ada bahasa Inggrisnya Multifunction Ya pokoknya ini bisa dipake Jadi primer muka juga Aku beli dua Ada yang full size-nya Sampai ada yang travel size-nya Dan ternyata Aku suka banget Dia bener-bener Kayak moisturizer Tapi agak-agak Teki dikit Melembabkan gitu loh Hebat Aku suka banget beneran Teksturnya juga kayak Salep Tau gak sih Aku liatnya kayak Counter pan Tuh Terus abis itu Dia agak kental emang tuh Tapi pas udah di Hour-hour gini Udah di blend Dia langsung kayak jadi kayak Dari yang kental banget Jadi Pssss gitu Langsung jadi kayak agak cair Dan dia langsung resep Nanti tinggal nunggu Agak bener-bener kering Baru dilanjutin make up Kalian bisa liat Ini aku pake sekarang Primernya Dan ini aku udah pake Dari siang Sekarang udah jam Sebelas malam Dan masih bagus banget Dia kayak ngasih muka Jadi kayak natural aja gitu loh Jadi kalo kalian pengen coba Ternyata ini bagus Silahkan dicoba Oke selanjutnya kita ke Permakeupan-permeupan Centil Dan aku lagi suka banget Pake ini Ini adalah Urban Decay Naked Skin Shade Shifter Yang warnanya Light Medium Shift Beneran Ternyata ini Bagus banget Jadi dia itu Suatu palette ini Ada Cream Contour Sama ada Powdernya Udah gitu Ada kacanya juga Dan kacanya bisa bolak-balik Which is very-very convenient Udah gitu Yang aku kaget adalah Pigmentasinya Yang gak main-main Beneran sama sekali Mau Cream Ataupun powdernya Gila banget Pigmentednya Yang paling aku suka itu adalah Si conturnya Bener-bener warnanya tuh Coolnya tuh Pas gitu Meskipun keliatan agak abu-abu Tapi kalo kalian pintar ngeblendnya Ini bagus banget Terus ada warna peachnya juga Jadi bisa buat kayak Nge-correct bawah mata Dan lain sebagainya Ada highlighter creamnya juga Cuma kalo yang highlighternya Jarang aku pake Tapi yang selain itu Recommend banget Liat dong ya Conturnya Tuh Creamy banget Cuma di set gitu Terus udah gitu Ini sih peach colornya Peach colornya juga Pas banget warnanya Gak terlalu tua banget Jadi terlalu Orange gitu di muka Tapi ini pas banget Buat nutupin Bawah-bawah kita yang agak hitam Terutama buat kulit kita yang Light to medium Kayak aku gitu Terus sama ini adalah Warna highlightnya Highlightnya sih oke sih Cuma aku lebih suka highlighter yang powder Dibandingin yang cream gini Terus yang powdernya juga gila banget Bener-bener ini Gilanya tuh parah banget Aku bener-bener suka semuanya Karena ini Pigmented Dan bener-bener bisa dipake banget parah Ini warna bronzernya Oh Liat dong Tuh liat Ini warna konturnya Ini warna Kayak banana powdernya Sama ini warna highlighternya Liat Liat Iya liat Silahkan liat Aku suka Bener gitu Belakangan ini Kalo aku makeupan Kayak kantor Aku cuma pake ini Buat buka Buat contour Bronzer Highlighter Dan Apa namanya Banana powder di bawah mata Dan eyeshadow Beneran eyeshadownya Aku pake warna-warna yang disini Ini warna dua ini Aku taro aja gitu Di berberberber Jadi kayak di dimensinya gitu matanya Udah tinggal pake mascara Eyeliner pencil Udah Yang udah pernah nyoba Pasti gak salah kan Bener kan gak takut Oke selanjutnya Ini adalah blush on Yang aku cinta lagi Sebenernya tahun lalu tuh udah jadi Holy grail aku Sekarang kembali lagi Karena ternyata emang sebagus itu Dan emang belum habis juga Itu adalah dari Milani Ini Milani Baked Lush Yang warna luminoso Buat kalian yang udah ngikutin aku Udah lama banget Pas tau kalo ini emang sebagus itu Dia ini tuh warnanya peach Agak pink dikit Terus banyak goldnya juga Dan dia emang ada sheennya Tapi bukan glitter yang chunky-chunky gitu Warnanya tuh seperti ini Liat dong Tuh Cakep banget Dan kalo digini-giniin tuh emang kayak ada sheennya gitu Tapi emang aku gak ngerekomendasiin banget Kalo kalian mau pake ini Ketika lagi banyak kayak jerawatan dan apa Tekstur-tekstur gitu Karena lumayan memperlihatkan Jadi keliatan gitu loh teksturnya Karena dia ada sheennya Oke sekarang aku pengen nyoba Nambahin lagi Liat dong Tuh Cakep banget Emang liat tuh Kayak jadi ada glowing-glowing sedikit kan disini tuh Cakup I love it Buat sehari-hari oke Begak kondangan oke Kemana-mana oke Dan harganya gak begitu mahal kok Oke selanjutnya tuh adalah eyeliner bawah Jadi yang buat di bawah mata biasanya ini Itu aku pake warna yang nude Aduh gak warna putih Kali ini aku lagi suka banget sama yang Clio ini Ini Clio Kill Cover Pro Artist Pencil Concealer Jadi waktu itu Aku beli yang satu paketnya Apa namanya? Concealer, liquid concealer Terus dapet dua pensil Ini sama yang warnanya agak putih Pink gitu Aku suka banget ini Warnanya liat ya Dia bener- Oh gak keliatan nih Bener-bener warnanya kayak warna kulit Liat deh Oh gak keliatan Bener-bener boditor di bawah mata ini Jadi kayak mata aku tuh bersih aja gitu bawah matanya Aku suka banget Dia pigmented Gak sakit di mata Creamy, enak Aku rekomen Terus selanjutnya itu adalah Penjepit bulu mata Ini penjepit bulu mata dari Shu Umura Kalian tau kan Shu Umura punya yang gede Dan dia juga punya yang kecil Jadi kayak gini bentukannya Tuh kecil Ini tuh gunanya adalah Ketika kalian pake bulu mata palsu Ini kalian jepit Buat menyatukan antara bulu mata palsu Dan bulu mata asli Jadi biar dia bener-bener nempel banget Dan jadi kayak satu kesatuan bulu mata gitu Dan aku emang sebenernya udah suka banget Ini udah lama banget dari awal Mungkin udah 2 tahun yang lalu Cuman gak pernah di mention Dan sekarang saatnya aku gak tau Kalau ternyata ini berguna banget Buat menyatukan bulu mata asli Sama bulu mata palsu Kayaknya sih gak harus Shu Umura sih Cuman karena waktu itu aku lagi belinya di Shu Umura Jadi makanya aku menyebutkannya Shu Umura Oke lanjut kita langsung ke lipstick Gak lama kan Ini cuma sedikit kan Gak banyak Yang pertama itu adalah Oh by the way Kalian pasti penasaran aku pake lipstick apa Ini bukan monthly favorites kesukaan aku Karena ini aku bener-bener baru nyoba hari ini Aku baru nyobain si makeover Yang click matte lip stylo Yang warnanya Lady Boss Warnya tuh kayak gelap banget gitu Tapi masih oke Cuman aku masih nyoba-nyoba lagi Jadi ntar bakal aku review Dan aku bikin reviewnya Tapi yang lagi aku cinta banget itu ada beberapa Yang pertama itu adalah lipstick aku suka naku Zaman dulu banget Itu adalah MAC Stone Warnanya itu adalah seperti ini Warna cool tone Coklat gitu Coklat tua Cool gitu Jujur kadang-kadang tuh aku suka banget warna-warna yang kayak gini Yang kayak Gothic Cool gitu Cuman gak setiap hari juga bakal aku pake Dan kayaknya aku mau nyobain sekarang di bibir Biar kalian beneran tau gimana warnanya Iya gak sih Karena biasanya aku gak pernah kan Bikin monthly favorites yang langsung dicoba di bibir gitu loh Satu, dua, tiga Cakep banget Parahnya gak sih Kayak coklatnya tuh coklat cool Yang bener-bener bikin muka tuh Berubah 180 derajat Suka banget Kadang-kadang tuh aku kayak gini tuh Berasa cakep gitu loh Kayak Ngerti gak sih? Kayak beda banget gitu loh Karena kan jarang orang yang mau pake lipstick-lipstick kayak gini Tapi justru aku tuh suka gitu loh Udah gitu loh Lipsticknya MAC itu gak pernah salah di mata aku Ini kan yang matte ya Lipsticknya MAC tuh yang matte Emang sebagus itu banget Itu bener-bener sesuai dengan ekspektasi aku Matte tapi yang tidak terlalu matte Jadi kayak comfortable matte Bagus banget ya Bagus banget kan? Bagus banget kan? Oke lanjut Yaitu adalah dari Urban Decay Ini Urban Decay yang warnanya comfort matte Yang nomor 1993 Ini juga lumayan warnanya agak berbeda Warnanya itu bener-bener kayak coklat Tapi coklatnya cool tone juga Tapi masih ada warmnya juga Kalo ini tuh beneran sekool itu Kalo ini tuh masih ada warmnya Tapi gak jauh beda Sini aku cobain di bibir ya Nih Bagus banget kan? Nah kalo lipstick ini tuh masih bisa banget dipake tiap hari Kalo misalnya yang tadi MAC tone itu bener-bener kayak eventual gitu loh Bener-bener yang seasonal banget Kayak sekarang aku pake coklat-coklat semua Jadi kayak monochrome Bagus banget Again Urban Decay Vice lipsticknya ini juga salah satu texture lipstick yang sesuai dengan keinginan aku Comfort matte Tuh Oke lanjut ada dua lagi Ini adalah lipstick yang bisa aku pake sendirian Maupun yang diombrein gitu Dua-duanya sama-sama bagus banget Yang pertama itu adalah dari Luxe Crime Again aku lagi cinta lagi nih Luxe Crime yang warnanya 04 Mars Flash Ini warnanya seperti ini Again coklatnya udah mulai agak kemerah gitu Terus yang satunya lagi adalah matte 4 lipstick yang warna bombshell Coklatnya lebih muda lagi Tuh Ini lebih ke nude ya Nude coklat gitu Nah sekarang aku punya badai bibir yang matte 4 lipstick Menurut aku dia itu texture-nya tuh terlalu cair Sebenernya awalnya aku gak suka kayak Kok gak rata ya dipakenya Nah tapi ternyata ada tipsnya Kalian kalo pake itu bener-bener dipake nih Gini Terus jangan digituin Karena kalo digituin tuh dia kayak nempel ke atas Terus jadi patchy gitu Tengahnya bolong pinggir-pinggirnya ada Seperti ini Kalo udah dipake Pokoknya jangan di Gitu Biarin dia kering dulu Baru abis itu kalian Baru berasa kayak Semuanya jadi satu kesatuan Dan aku suka banget warnanya Liat Bener-bener Kalian tau lah yang udah ngikutin aku Lipstick yang aku suka tuh yang kayak gimana Salah satunya yang kayak gini Warna nude coklatnya Masih keliatan bagus Gak yang sampe pucat gitu Oke ini udah agak ngeset Dan dia ngesetnya bagus gitu Liat deh Tuh lumayan banget Pinggir-pinggirnya ketutupan Meskipun menurut aku Masih banyak yang lebih Nutup lagi dibanding ini Cuman di bibir aku yang gak begitu hitam pinggirnya Ini masih oke Tapi kayaknya kalo buat kalian yang pinggirnya lumayan hitam Mungkin ini agak kurang pigmented Oke lanjut lagi warna yang lain Taraaa Bagus banget gak sih Kayak seger banget kan muka aku jadinya tuh Lagi-lagi teksturnya juga aku suka banget Parah Udah gak bikin garis-garis di bibir Terus comfort matte Bener-bener warnanya juga cakep banget Bisa dipake setiap hari Mau diombre-in Mau diapain Juga bagus banget warnanya Aduh gila deh Nah sekarang aku mau ngasih tau gimana cara bikin ombre Dan ini aku nyebutnya reverse ombre Aku gak tau deh beneran ada apa gak di dunia ini namanya reverse ombre Jadi aku pake warna yang gelapnya dulu di tengah Kayak gini Tuh Baru pake warna yang lebih mudanya Terus aku tracing Ngikutin bentuk bibir Baru di tap-tap-tap pake tangan aja Pake jari Dan aku ngerasa Kalo dengan teknik kayak gini Reverse ombre ini Warnanya jadi gak berlebihan Kadang-kadang kan kalo misalnya nih ya Kalian pake lipstick yang merah gitu Dalemnya Itu kayak gak rapih gitu kan ngeblendnya Tapi kalo misalnya kalian pake merahnya dulu di dalamnya Terus baru di luarnya pake yang lebih warna muda Diblendnya jadi lebih gampang Karena warna yang tuanya itu udah ditutupin sama yang lebih muda Terus diblendnya jadi lebih gampang Tuh kan lucu banget kan Tuh Udah deh selesai monthly favoritnya Gak banyak kan Terima kasih Selamat berbelanja Selamat kena rancun biya Jangan lupa kalo udah kena rancun biya Di DM aku ya Biar aku bisa liat dan Atau komen di bawah juga gak apa-apa And yeah Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, subscribe Don't forget to tell your mom, your sister, your siblings, your friends, and everybody To like me and to subscribe me Don't forget to always watching my video And see you on my next video By the way Tolong please banget komen di bawah Kalian tuh lagi keracunan apa Di bulan kemarin Bulan Juli Jadi kali aja aku jadi keracunan juga Keracunan kalian Oke dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwah 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 Mwah